Halo kekawan ketemu lagi di ruang bicara di channel YouTube bagusOS dan bagus bicara kali ini kedatangan sosok yang sering online di Zoom bro ada bro Wardiman baik-baik apa kabar bro baik-baik-baik ya jadi sedikit berbeda ya dari biasanya hari ini kita bertemu langsung tepatnya di Makassar kita ini dan ya kali ini lebih spesial selain karena ketemu langsung yang biasanya mungkin online lewat Zoom kita coba sedikit berbeda dan memberikan yang lebih baik untuk pada para penonton video dari channel YouTube bagusOS jadi kali ini kita akan bahas tentang bisa dibilang sih sebenarnya cerita lepas namun semoga bermanfaat tentang gimana pola hidup yang sedikit lebih sehat lah karena lagi-lagi kita bukan dokter dan ini hanya sharing tentang bagaimana menjaga pola hidup dan memilih memilih makanan yang sehat gitu karena saya ini bro ya berat badan udah naik lumayan lah padahal kalau bisa dibilang mungkin tiga tahun yang lalu 4 tahun yang lalu saya lebih sedikit kurus dibanding bro Wardiman tapi bro Wardiman mungkin sedikit berhasil dengan kondisi tuh yang nampak sehat sekali dan fresh gitu mungkin itu jadi kawan-kawan yang akan kita coba sharing kali hari ini dibicara bagus semoga hal-hal bagus akan akan kita dapatkan di channel YouTube bagusOS mungkin langsung saja kita diskusi bro silahkan jadi kalau melihat dari awal mulanya ya kan awal mulanya sempaman itu tahun lalu tahun lalu kan berat saya sampai di kisaran 84 jadi 84 kg itu terus kemudian saya berpikir nih oh kayaknya harus turun nih karena kalau udah 84 kg kemarin itu kalau jongkok nggak bisa lama terus kalau sempaman kelapangan pun pasti gitu kan agak berat kan jadi kalau sempaman jalan sebentar udah keringatan tuh ngukur-ngukur sebentar keringatan makanya ya pikirannya pasti bilang ah motivasinya ini nih harus ya paling tidak nggak turun berapa lah gitu jadi kalau awalnya sih untuk goals saya kan selalu lakukan yang itu jadi ada papan eh kertas lah ya saya taruh di dalam kamarnya terus saya tulis tuh apa-apa yang mau saya lakukan goals satu tahun itu kan walaupun nggak kesampaian tahun itu goalsnya seharusnya jadinya bukan tahun ini tapi tahun depannya eh tahun kemarin tapi karena enggak kesampaian tapi karena tertulis makanya tetap goalsnya tetap dilakukan kan nah goalsnya kemarin itu saya tulis 58 58 artinya turun dari 64 ke 58 itu capek bro dalam waktu setahun kalau sesuai target yang kemarin seharusnya enggak tapi dia tercapai habis bulan puasa kemarin baru-baru ini kan jadi kemarin sempat kena di angka 57 udah 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 nih saya kan masih ingat bro itu kalau pas awal-awal mulai memang menghilangin bahasanya sih kita ngubah habit makannya makannya enggak apalagi namanya enggak ada nasi terus sudah enggak ada nasi makanan-makanan yang mungkin berlebihan apalagi yang ini itu dan lain-lain yang segala sesuatu yang dipelajari atau yang ada teorinya tentang itu kan di hilangkan bahkan kalau kita pesan martabak gitu loh itu dari makan kulitnya ya kulitnya jadi apa sih yang sebenarnya bro dalam itu yang dihindari dari berwarna diman selain nasi dan lain-lain itu sebenarnya sih kalau kita langsung berpikir untuk ngilangin semuanya ya sempat kita berpikir ah gue enggak mau makan nasi nih enggak usah makan nasi makan aja tuh yang apa gitu seada seadanya supaya kalorinya cukup cuma di bawah 2.500 ya kan itu jadinya jatuhnya sakit pak pasti lemes tapi kemarin konsepnya kita kita coba lebih ini aja jadi mulai dari awal kan kalau lu lihat dulu awal-awal tahun lalu ya itu kan yang kita lakukan cuma itu jadi saya makan nasi setengah doang makan mie instan setengah doang kayak gitu-gitu jadi saya minum air dulu banyak satu gelas terus makannya setengah 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 itu dulu penting ngubah habit sedikit sedikit-sedikit sampai nanti akan betul-betul kita coba hilangkan gitu kalau yang saya ingat juga kalau ngopi bro kan kalau ngopi biasanya ini kopi susu tapi pada awal-awal itu saya ingat kita langsung coba minum americano itu less sugar kawan-kawan jadi berwarna itu memang menghilangkan gula ya bisa dihilangkan gula jadi less sugar sekali hidupnya dan memang sangat kelihatan dari yang mungkin berapa tadi 64 terus ke 50-an pencapaian yang luar biasa ya kalau lu perhatikan waktu saya mengubah habit dari yang ini ya yang americano doang itu sebenarnya nggak ada yang perubahan signifikan oke karena pada akhirnya yang berubah cuma konsumsi gulanya kan kalau lihat teori-teori yang ada selama ini juga memang kalau hilangin gula artinya kita akan bisa pakai resource energi yang dari yang lain kayak lemah gitu tapi ini kembali lagi itu kalau lihat dari prakteknya kemarin nggak signifikan malah signifikannya itu kemudian pada saat sudah mulai pengaturan pola makan pengaturan pola makan jadi memang kalau masih sedikit ya mungkin gula yang ada di covid dihilangkan ini lebih lebih berdampak lagi kalau di pengaturan pola makan itu misalnya masih terus apalagi nih bro tapi kalau itu sih tapi kalau habit minum minuman yang gulanya nggak hilang itu mengatur pola makan pun nggak akan ngaruh jauh karena itu dulu sih jadi ini kuncinya tapi ini enggak ngefek kemana-mana jadi ini cuma kunci untuk buka pintunya aja kalau saya sih lihat ya kayak gitu jadi buka pintu hanya ini minuman-minuman yang masih ada gulanya terus ternyata itu hanya kunci nanti setelah itu ya baru diatur pola makan diatur pola makan terus setelah pola makan kan nasi hilang terus ya waktu itu kalau kita makan cuman ya ayam goreng lah ayam goreng lah itu bro kan kemarin agak susah juga ya jadi karena efable makanan yang ada di kita itu kurang ini sih kurang beragam ya nggak seperti di luar negeri kan kan kalau dilihat dari pola-pola diet yang ada sebenarnya boleh gunain pola diet yang ada aja jadi mau pola apapun gitu ya namanya gitu jadi kalau kemarin saya pakai kita diet karena kan metabolismenya orang beda-beda jangan sampai kita lakukan diet yang sama terus hasilnya nggak ngefek gitu oke jadi kemarin pada akhirnya pas kita itu ngefek karena kalau nyubah yang lain pun udah tapi kemarin itu yang paling siksa itu kalau itu aja bukan diet karbo ya tapi diet protein diet protein itu yang paling siksa tapi nggak ngefek juga ke saya jadi kayak diet itu jadi kayak kurangin makanan goreng-gorengan kurangin protein yang ada ya tapi nasi tetap kan kan orang Indonesia gitu ya makan nasi tapi kalau sama saya tetap makan goreng-gorengan pesan Marta apa pak sama yang paling itu terambulannya lah aduh terus kalau misalnya ini bro apalagi setelah makanan minuman tentu kan dibareng juga sama olahraga sehingga tuh pagi berwarna udah bak lari bangun pagi bahkan lucunya disitu bro karena olahraganya nggak terlalu rutin malah jadi sampai akhir pun itu yang rutin sebenarnya cuman atur pola makan cuman pada akhirnya dia kan stuck waktu itu di angka 60-an ya 68 lah ya stuck nah setelah stuck itu baru deh mulai kasih olahraga agak intens jadi saya udah pakai aplikasi aja ya jadi aplikasi Android ada olahraga apa gitu ya olahraga di rumah saja berarti kayak kalau misalnya bangsa daulnya workout ya gitu terus mungkin ada semacam gerakan-gerakan yang dilakukan terus itu sudah dipantau sama aplikasi dilihat berapa kalori dan lain-lain oke oke terus setengah-setengah doang jadi ya jadi kalau pas sebelumnya stuck berat badannya stuck itu setengah-setengah aja jadi lari tapi besoknya mungkin nggak besoknya lagi nggak minggu depannya lagi mungkin nggak kayak gitu-gitu aja kan ada juga orang yang sangat rutin ya kekawan ada juga yang tidak terlalu tapi ada juga yang memang mungkin karena polanya cocok tadi ada pola makan minuman yang dikurangi diatur sedemikian rupa karbon yang boleh masuk gula yang boleh masuk terus apalagi ya protein yang boleh masuk karena memang itu bisa menjadi lemak semua untuk mengisi badan kita dan kata beberapa temen juga kan nggak boleh hilang juga semuanya ya betul karena gizinya gizinya ya karena kalau contoh kalau ada yang hilang ya kan ceritanya kemarin kita kasih hilang bukan hilang sih karena kan ayam crispy pun kalau dilihat ada komposisi karbohidratnya ya cuman di minimalisir artinya karena ada komposisi yang di minimalisir artinya ada yang harus ditambahkan jadi kemarin juga ada penambahan jadi kalau sempama kemarin saya kurang makan sayur itu jadinya harus banyak makan sayur juga jadi kayak penambahan vitamin dari sayur itu harus berlebih juga karena takutnya kalau tidak itu pasti lemas ingat warung yang di situ yang kita ngambil kalau makan beli makanan yang cuman sayur saja terus kalau paling nasinya hilang terus sayurnya yang tidak diperbaik ya sayurnya harus kencang tapi sayur itu semua sayur oke ya harusnya ya seharusnya semua sayur oke tapi kan sebenarnya kalau umbi-umbian sih sebenarnya nggak boleh sih kalau ini ya kalau yang dilakukan adalah keto diet tapi kalau yang dilakukan tipikal diet yang lain itu ya tergantung dari dietnya tapi itu harus riset juga jadi harus riset baru deh kita ini lakuin jangan sampai setengah-setengah juga tidak riset juga terus nantinya jadinya itu jadi ini teman-teman nggak nggak semua orang cocok ya yang dilakukan oleh Bro Wardiman di awal juga kita bukan ahli Bro Wardiman juga sudah dia hanya mempraktekan apa yang mungkin diartikel apa yang dibaca apa yang dipelajari dan coba dilakukan di dalam kehidupannya ya mengubah habit sedikit demi sedikit gitu terus setelah olahraga perubahan berat badan turun gimana pola aktivitasnya Bro maksudnya apakah dengan itu menunjang aktivitas lebih produktif atau merasa lebih ringan atau merasa lebih sihat atau gimana Bro selama melaksanakan ini semua akhirnya sih biasa-biasa aja ya jadi kalau sumpah malu lakuin diet pun sebenarnya kalau lu nggak lihat dari orang orang nggak bicara bilang kamu turun tidak akan kerasa jadi kayak kelihatan mungkin bilang posturnya sama-sama aja nih kayak yang dulu tapi kalau orang yang lihat mungkin akan baru ketahuan tapi yang dirasa diri sendiri Bro misalnya olahraga teratur makan pola makan diatur itu nggak mempengaruhi sama sekali kalau terkait produktivitas tidurnya mungkin lebih cepat atau perubahan dari kebiasaan kebiasaan yang mungkin begadang terus ini itu nggak ada pengaruh yang dirasakan nggak ada sih Bro jadi sebenarnya kalau yang itu tergantung habitnya kita aja jadi pada akhirnya yang berubah cuma itu jadi postur udah berubah tapi yang lain itu mungkin karena ada perubahan habit mungkin di awal-awal akan ada kayak usuh dan lain-lain ya itu pasti lah ya tapi kan pada saat udah terbiasa jatuh-jatuhnya ya udah itu aja sekarang aja dari rutinitas yang dulu ketat sekarang pun agak longgar jadi sudah minum yang manis tapi itu aja jadi yang di di apa lagi namanya di perketat aja itu kalau sempama udah lewat lagi jadi di kontrol aja jadi kalau sempama naik lagi sampai 60an lebih udah artinya cukup nih makan ininya kembali lagi dulu ke makan yang lain jadi itu aja jadi diatur aja lagi pulang makannya jadi cuma setahun ketat terus itu longgar karena saya udah pernah makan nasi udah lagi makan yang manis-manis tapi kalau sempama dia naik lagi itu baru kembali lagi jadi dibiasakan lagi kembali untuk makan makanan yang normal jadi memang ritmenya yang diatur polanya yang diatur satu tahunnya ketat terus nanti bisa diansur dengar terus gimana tadi yang Bro Adiman waktu kita diskusi sebelum ambil gambar ini itu tadi gimana sekarang olahraganya yang diatur mungkin dulu lari sehari berapa kilo sekarang diatur bisa demikian lupa oh iya kalau sekarang kan sebenarnya kalau secara teori ya kalau yang saya baca-baca risernya itu kan kalau kita mau ningkatin metabolisme kan metabolisme temannya sama kalori yang yang akan dihabiskan kan akan dibakar jadi kalau sempama awalnya kalori intake nya kita 2500 kalau kita mau tingkatin supaya lebih banyak terus kita bisa makan lebih banyak itu seharusnya metabolisme aja ditingkatkan kan cara ningkatin metabolisme itu ada beragam tapi kalau yang saya baca-baca nih ya itu salah satunya adalah dengan melakukan interval training jadi dia masuknya hits ya jadi high intensity interval apa gitu hits jadi ceritanya kalau saya sih cari yang simple nya aja kan banyak polanya hits itu banyak di google pun ada cuman kalau saya sih carinya simple aja yang saya bisa lakuin simple lari kan jadi jadi kalau murah juga tuh jadi dari kantor saya lari ke lapangan satu kilo satu kilo udah itu istirahat bentar terus udah kan itu pemanasan doang supaya gak cedera karena kan kalau sumpah sama kita lari cepet itu pasti kalau gak pemanasan pasti cedera jadi terus baru di interval jadi 10 second nya itu lari biasa aja terus 30 second sprint terus 10 second lagi lari biasa terus 30 second sprint kalau kemarin sih awalnya cuman 2 2 cycle jadi 2 kali doang sprintnya tapi kalau sumpah sama udah udah terbiasa mungkin 2 mingguan 3 mingguan sampai sebulan baru ditambah lagi satu tambah lagi satu sampai mungkin nantinya bisa berapa gitu itu caranya untuk pacu metabolisme aja tapi itu apalagi namanya kita hitunya kalori yang kalori yang terbakar enggak jadi memang hanya pengaturan berapa 30 menit misalnya lari apa 30 detik 30 detik lari terus jalan kaki terus spring lagi misalnya lari cepatnya tapi diatur aja polanya iya jadi sekarang lihatnya cuman di timbangan aja jadi kalau sempama timbangannya naik atau turun itu aturnya pasti pola makannya bukan ke olahraganya karena olahraga itu cuman sekali lagi cuman ningkatin apa ya jadi kalau jalan nih jalannya cuman diperlebar tapi kalau selepas itu kalau mobilnya tetap sesuai dengan lebar jalannya ya sama aja lah iya intinya sih itu kayak motivasi juga apalagi namanya lu gak olahraga pun gak ada masalah yang jelas kan kalorinya yang masuk berapa gitu gimana lagi teorinya tuh ya kan berapa banyak yang masuk yang harus di ya segitu juga yang keluar kalau gak mau ada ditabung kan itu kan ini tabungan tabungan ya celengan ya celengan kalau makin banyak yang masuk makin banyak juga yang ditabung ya apakah sesuai dengan yang akan keluar gitu dan itu yang akan menjadi energi ini yang akan menjadi ini kalau efektif kan akan jadi energi akan jadi otot dan lain-lain dia makannya berapa jumlah kalorinya berapa dia makan telur pagi aja berapa biji telur kan kalau dilihat satu telur berapa kalorinya mungkin hampir 500 ya atau 300an tapi kalau dia makan 10 3000 terus makan siang makan malam itu banyak banget tapi kenapa tetap ya karena masa ototnya butuh energi lebih jadi dia metabolismenya lebih tinggi daripada orang yang biasa-biasa aja makanya kalau dulu lihat dia berhenti olahraga pasti langsung jadi lembek oh gitu jadi karena metabolismenya gak seperti dia melakukan olahraga dan lain-lain makanya kalau atlet makan banyak ya wajar atlet kan banyak keluarin energi dan dia butuh asupan lebih jadi kalau mainnya kita atur pola makan aja sih jadi diatur gimana mau pakai cara diet yang mana aja terserah yang jelas gisinya yang di ini kan gisi dari gisi vitamin itu harus tetap clear karena kalau gisinya kurang pasti lesu lemas kayak gitu sakit mungkin jatuh sakit sama belajar juga nih tetap belajar dalam artian riset-riset dikit baca-baca juga jangan oh langsung ini langsung diet apa ekstrim kan ada juga tuh diet ekstrim dan lain-lain saya nonton yang misalnya ini terus ngikutin jangan kalau perlu baca dulu makanya ya penting lah itu untuk membaca kita pelajari dulu karena kalau memang salah ya kita akan berdapat hidup kita sekali lagi video ini ya kita bukan ahdi berwadiman ini hanya menjalankan apa yang dipelajari dan terbukti berhasil juga jadi dan kata ini bisa beda-beda setiap orang ya pasti kalau punya ahli gisi pun harus di cek juga ke ahli gisinya ya ya betul dokter gisi masing-masing ya mungkin masih ada lagi bro nih bisa di sharing ini ada backzone backzone yang memang ini memang disini sudah masuk maghrib apalagi ya apalagi ya kalau dilihat dari polanya sih mungkin itu aja sih tapi ini bagus juga untuk penghematan keuangan ya ya sebenarnya gak hemat sih gimana soal finansial bro kalau finansial malah bertambah bro kalau ini kalau finansial karena kan lu kurangin nasi tapi lu harus tambah yang lain jadi kayak proteinnya nambah jadi yang awalnya nasinya segudang makan lauknya cuma satu jatuhnya lauknya yang banyak kan lauk yang mahal bro ayam crispy aja 9 ribu tambah dua tambah tiga ternyata kawan kirain saya malah kita makin irit nih kalau melakukan diet-biet seperti itu ternyata bertambah ya bro kalau kata bro Wardiman yang dulunya mungkin makan satu ayam tanpa nasi terus nasinya dihilangin harus makan ayam berlebih oke jadi finansial lumayan terganggu ya lumayan lumayan terganggu ya karena harus tambah gisinya juga jadi karena proteinnya nambah terus karbohidratnya minim artinya tambah ke sayurnya oke jadi kayak kemarin itu makan sayurnya agak lumayan banyak jadi bayangin kalau Sumpama dapat vitaminnya dari sayur bayam terus harus tambah lagi kan vitamin A vitamin B vitamin semua jenis vitamin lah harus nambah supaya ini jadi metabolismenya bisa jalan lebih baik karena kan kalau Sumpama yang awalnya kan yang paling mudah untuk diolah itu memang karbohidrat 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 dan gula itu sangat mudah untuk diolah jadi analgi kalau yang lain itu kan lebih kompleks makanya dia karboh kompleks kan jadi kalau kita olah yang itu itu ada ininya kayak ada syarat-syarat jadi kalau sempama buah lu olah itu ada syaratnya google aja ya saya agak lupa tapi google aja tanya mbak google jadi betul nih kawan dari pro word demand dan banyak kali ya jadi kenapa video ini saya mau bikin ini sebenarnya spesial juga sih ke pro word demand di makasar terus kita bisa ketemu bisa ngobrol barang sih juga lagi sebenarnya nanya-nanya ke dia berat badan saya lumayan naik dan dulu saya pikir saya lihat ya bandingkan berat badan dengan pro word iman itu usaha malah lebih lebih dengan bapak kan lebih puluh saya lah tapi kan bapak sekarang berapa? sekarang 69 nah ini pak bagus 69 saya sekarang 58 dulu saya pernah di angka 40 lumayan ini lah tapi kalau kemarin 84 loh 84 turun ke 5 eh 58 58 ya